Informasi pertama, saudara dua pelaku percobaan perampasan mobil digagalkan saat reskrim Polres, Brebes, Jawa Tengah. Sebelum diringkus petugas, kedua pelaku sempat mencoba membegal kendaraan yang dikemudikan anak bupati Brebes. Dari video yang direkam warga, dua pelaku ditangkap petugas setelah mencoba kabur dari petugas di jalur pantura Marga Dana pada minggu malam. Salah satu pelaku dilumpuhkan karena mencoba melawan dengan senjata tajam. Peristiwa terjadi saat pelaku menggedor kaca mobil yang dikemudikan anak bupati Brebes. Korban langsung lanjut mengemudi ke Mapores, Brebes. Mobil pelaku ikut membuntuti ke Mapores, Brebes. Pelaku bahkan sempat diperiksa polisi, pelaku yang emosional mengamuk dan hendak menyerang polisi. Kedua pelaku kemudian berusaha kabur menggunakan mobil ke arah Tegal setelah menabrak pintu gerbang Mapores, Brebes. Polisi lalu mengejar pelaku dan melakukan penangkapan. Polisi mencinta sejumlah barang bukti seperti sebilah pisau kecil, paket sabu seberat 2 gram, dan mobil yang digunakan pelaku. Pelaku ada dua, cuma tadi satu sudah kita sempat amankan di Pores. Yang kita kejar ini hanya satu pelaku. Modusnya apa? Ya modusnya kita belum tahu, nanti kita menunggu hasil perkembangan. Saat ini tersangka sudah kita bawa ke kantor ya, dua-duanya. Nanti kita introduksi bagaimana. Dan barang bukti yang kita temukan, ada sebilah pisau, ada sabu-sabu berapa? 2 gram. 2 gram sabu-sabu ya. Itu kemudian terus, apa tadi? Plat nomor palsu. Plat nomor palsu. Itu kita sudah kita bawa semua nanti untuk peninggikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton.